Oke, ya, halo semuanya dan selamat datang balik di Tanya Subah Hukum ya Untuk kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan ke kita lagi ya Dan untuk pertanyaan kali ini yaitu Ini ya, dari Masurya Saya sudah menikah selama 16 tahun Setahun yang lalu orang tua saya memberikan tanah kepada saya Orang tua memberikan tanah kepada saya Sudah saya balik nama atas nama saya Akad balik namanya adalah Hibah Yang ingin saya tanyakan yaitu Yang pertama, jika ingin menjual tanah tersebut Apakah istri saya juga harus tanda tangan? Seperti itu ya Yang kedua, apabila terjadi perceraian Apakah istri saya berhak mendapatkan setengah dari harta tersebut? Inti dari permasalahan ini Dua pertanyaan ini sebenarnya Apakah tanah Hibah yang diberikan oleh orang tua Dengan akad Hibah itu termasuk harta konogini Atau harta bersama? Seperti itu ya, sebenarnya intinya Untuk hal semacam ini Untuk waris, harta waris dan harta Hibah itu bukan termasuk harta bersama atau harta konogini Ya itu sudah sesuai aturan Karena ini bukan termasuk mata penjaharian selama pernikahan Atau tidak dicari secara bersama-sama Atau gimana ya Ya intinya seperti itu ya Yang intinya warisan itu kan diperoleh secara tiba-tiba Sedangkan Hibah juga Hibah itu kan sama dengan hadiah Yang artinya Hibah dan hadiah itu bukan termasuk harta bersama Ya seperti itu Hibah dan warisan itulah adalah harta bawaan dan harta masing-masing pihak Seperti itu Jadi ketika seorang suami atau istri mendapatkan Hibah itu maka menjadi haknya sendiri Seperti itu ya Atau mendapatkan warisan Jadi itu haknya sendiri tidak tercampur dengan hartanya suami Seperti apalagi ini tadi Warisannya atau tanah yang diwaris Yang dihibahkan oleh orang tua Ini dari orang tuanya berarti ini termasuk harta bawaan Ya itu Dan untuk pertanyaannya yang pertama yaitu Apakah ketika menjual tanah perlu tanda tangan istri Ketika ini bukan termasuk harta bersama Atau harta gonok ini Maka tidak perlu tanda tangan lawan kawin atau pasangannya Seperti itu ya Ketika ini termasuk harta bersama Maka untuk membuat akte di PPAT atau notaris Anda pasti perlu ditanyai tanda tangan kedua pihak Yaitu suami dan istrinya Ya namun karena ini merupakan harta Bukan harta gonok ini Atau bukan harta bersama Maka tidak perlu tanda tangannya dua orang Yang kedua apakah bila terjadi percayaan ini Ya tidak Tidak mendapatkan separuh Hartanya tetap menjadi hak penerima hipah 100% Seperti itu Saya pikir itu cukup Seperti biasa Semoga urusan dan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb